Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Proses pembuangan undi bagi anggota Angkatan Tentera Malaysia RTM yang berdaftar sebagai pengundi pos telahpun bermula sejak 7 November lalu, kata Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Aven dibuang. Beliau juga berkata bagi pengundian awal selasa ini pula, seramai 146.737 anggota dan pasangan akan mengundi di 153 pusat pengundian yang telah diwartakan seruhan jaya pilihan raya SPR. Menurutnya, adalah menjadi harapan ATM agar proses pengundian berkenaan berjalan dengan lancar bagi membolehkan setiap anggota dapat menjalankan tanggung jawab sebagai pengundi yang sah seperti mana rakyat Malaysia yang lain. ATM juga senantiasa menyokong proses dan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja berpelembagaan yang dipertuan agung sebagai ketua negara. Atas kesetiaan kepada agung juga, warga ATM sentiasa berpegang kepada norma-norma integriti di dalam melaksanakan amanah serta tanggung jawab demi kesejahteraan negara katanya dalam satu kenyataan hari ini, 13 November 2022. Kenyataan itu menyusul selepas pengurusi Pakatan Harapan PH yang juga Presiden PKR Datu Sri Anwar Ibrahim mendakwa ada anggota tentera khususnya dalam kawasan Parlimen Burah sudah mengundi untuk pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Anwar turut mendakwa anggota tentera terbabit dibayar RM300 untuk berbuat demikian. Mengulas lanjut, Avendi berkata, apa yang penting pihaknya akan terus memfokuskan keutamaan dalam memperkasakan kesiapsiagaan angkatan demi melindungi kepentingan dan kedaulatan negara. Apatah lagi, ketika negara kini mula memasuki musim tengkuju yang bermula sejak 7 November dan akan berlarutan sehingga Mac 2023. ATM kini telah pun bersiapsiaga dan bersedia untuk mengatur gerakan aset sekiranya berlaku banjir terutama di negeri-negeri yang berisiko terjejas dengan bencana tersebut. Dalam pelaksanaan PRU-15 terutama pada 19 November nanti, ATM juga bersedia menghulurkan bantuan kepada SPR, pihak berkuasa tempatan dan pihak berkuasa awam dalam memastikan perjalanan proses pengundian di seluruh negara berjalan dengan lancar katanya. Tambahnya, ia bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat senantiasa diperlihara daripada sebarang kemungkinan yang tidak diingini sepanjang proses pengundian serta ketiga keputusan pilihan raya diumumkan nanti.